Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Bertemu lagi dengan saya Nantika Hernianti Dalam kabar Madrasah Bayu News Mandawangi Sekumpulan berita terhangat, teraktual dan terpercaya Baik pemirsa, berita kali ini datang dari KSM Jinjang Madrasah Sanawiyah Masih berlokasi di Mandua, Banyuangi Setelah Ketuan Rumah Kegiatan Kompetisi Sains Madrasah 2022 KSM Jinjang Madrasah Sanawiyah kali ini terdapat 3 sesi pengerjaan Yaitu pada sesi pertama dengan kompetisi matematika terintegrasi Sesi yang kedua terdapat IPA terpadu terintegrasi Dan sesi yang ketiga yaitu IPS terpadu terintegrasi Bagaimana lengkap keadaan di lapangan? Kita sudah terhubung dengan rekan Intan Silahkan untuk rekan Intan Baik pemirsa, sekarang saya berada di depan ruang CBT Mandua Banyuangi Tempat berlangsungnya pelaksanaan kompetisi Sains Madrasah Pelaksanaan KSM Jinjang Madrasah Sanawiyah bertepatan pada hari Minggu 14 Agustus 2022 Yang diikuti oleh seluruh Madrasah Sanawiyah di Kabupaten Banyuangi Ruang KSM saat ini tetap menjadi 2 ruangan Yang sudah kita ketahui pengerjaannya juga dibagi menjadi 3 sesi Dengan pembagian sesi pertama kompetisi matematika terintegrasi Sesi kedua IPA terpadu terintegrasi Dan sesi ketiga IPS terpadu terintegrasi KSM dimulai dengan sesi pertama di pagi hari jam 7.30 Dilanjutkan dengan sesi-sesi berikutnya Dan diakhiri pada jam 14.30 akhir waktu sesi ketiga Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Endah Selaku perwakilan Komite Jenjang Madrasah Sanawiyah di Titik Mandua Banyuangi Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabarnya Alhamdulillah baik dan sehat Alhamdulillah, Bu kalau boleh tahu bagaimana perjalanan Ibu menuju ke Mandua Banyuangi ini Bu? Alhamdulillah perjalanan ke sini lancar Karena kebetulan saya dipercaya untuk menjadi komite di kegiatan KSM ini tingkat MTS Dan Alhamdulillah luar biasa ya, Mandua ini lokasinya sangat indah, sangat menyenangkan Dan menurut saya pas sekali ditempati untuk kegiatan KSM Alhamdulillah, semoga Ibu diberikan kesehatan dan keselamatan selalu ya Bu Amin Kalau boleh tahu Bu, bagaimana tanggapan Ibu terhadap pelaksanaan kegiatan KSM Jenjang Madrasah Sanawiyah di hari ini Bu? Tanggapan saya Alhamdulillah ya, luar biasa untuk tahun ini Peserta KSM utamanya di jenjang MTS Meningkat jumlah pesertanya dibanding dengan tahun yang lalu Mudah-mudahan nantinya dengan banyaknya peserta yang ikut Nanti akan terseleksi juara-juara yang dikirim ke tingkat provinsi Dan juga mudah-mudahan banyak juga yang kita antarkan ke tingkat nasional Ya, semoga harapan, harapannya Ibu Enda ini semoga terwujud di tahun ke depannya Amin Kalau boleh tahu juga Bu, berapa jumlah peserta KSM tahun ini? Untuk tingkat MTS Kabupaten Banyuwangi Ini yang mendaftarkan diri ada 347 Kemudian yang mengikuti pelaksanaannya di titik man 2 ini ada Waktu simulasi ada 127 Namun ada yang mengundurkan diri 1 Sehingga total jumlah yang mengikuti KSM di titik man 2 ini ada 126 Dan Alhamdulillah hari ini hadir semua Alhamdulillah, wah ternyata cukup banyak ya Semoga untuk tahun ke depannya, untuk tahun-tahun ke depannya itu Semoga peserta KSM bertambah lebih banyak lagi Amin Lalu Bu, untuk pertanyaan yang terakhir Harapan terhadap pelaksanaan KSM jenjang Madrasa Sanawiyah untuk tahun ini? Harapan kami tentunya, kami yang juga kebetulan saya Kepala Madrasa Sanawiyah Negeri 11 Banyuwangi Harapan kami juga salah satu di antara putra-putri kami nanti Ada yang bisa lolos dan mengikuti kejenjang tingkat provinsi Ini harapan, karena semuanya boleh berharap Tapi juga kami ingin menyampaikan bahwa saat ini Yang peserta KSM tidak hanya dari Madrasa Tapi juga ada dari sekolah atau SMP Ini tentunya kita harus lebih giat lagi Harus lebih mempersiapkan diri Agar juara-juara ini nanti berasal dari Madrasa Jadi tidak dari sekolah itu harapan kami Karena ini KSM, kompetisi sayang Madrasa Untuk tahun dulu sempat yang juara itu dari sekolah Harapan kami untuk tahun ini Betul-betul yang akan kita kirim di tingkat provinsi maupun nanti nasional Adalah dari siswa-siswi Madrasa Begitu Amin Adik-adik, coba kita wujudkan harapan dari Ibu Enda ini Semoga untuk tahun ini ataupun tahun depan Semoga Madrasa bisa mengirimkan perwakilannya Untuk mengikuti Olimpiade di KSM di tingkat provinsi nanti Amin Mungkin itu saja ya Bu Terima kasih sudah memberikan kesempatan kita Untuk mewawancarai Ibu Enda secara langsung Terima kasih banyak Bu Sama-sama saya juga terima kasih Mudah-mudahan Tujuan menciptakan Madrasa Mandiri berprestasi Betul-betul akan terwujud Terima kasih juga Terima kasih Baik pemirsa mungkin itu saja wawancara singkat dengan Ibu Enda Selaku perwakilan komite yang ada di titik Mandua Banyuwangi Kembali ke Rekan Nantika Baik pemirsa itu saja yang bisa kami sampaikan Saya Nantika Hermianti dan kru yang bertugas pamit pendur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh News Mandawangi Kita tahu kita bisa tanpa hoax Terima kasih 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 Terima kasih